Pemampaman seperti ini dibuat, dilekatkan pada Islam dan rusaklah seakan-akan Islam itu anti negara, anti NKRI, pemahamannya radikal dan segala macam. Padahal tidak ada sama sekali. Yang diprioritaskan oleh para da'i kita pasti keutamaan dulu. Karena kita disuruh begitu. Allah SWT menyebutkan basyiran wa nazira. Kami utus kau Muhammad sebagai basyir. Basyir itu penyampai berita gembira. Jadi semua da'i yang mengikuti Nabi SAW pasti akan menyampaikan keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan-keutamaan semua, supaya orang berbuat kebaikan. Nanti kalau dia tolak, baru nazir. Nazir itu pemberi ancaman. Kalau tidak sholat nanti kamu akan begini. Tapi awalnya disebutkan dulu. Kalau kamu sholat masuk surga, kalau kamu sholat dapat ini, kalau kamu sholat dapat ini. Semua diburuhkan motivasi. Kalau dia terima cukup. Kalau dia tidak terima, baru nazir. Nazir ini baru perancaman. Kalau tidak sholat seperti ini. Itu panjalan dalam Islam. Kalau tiba-tiba orang memfonis, ini kafir. Ini begini. Ini begitu langsung. Ini betul-betul mengancokkan. Mengancokkan keamanan. Komuslimin sendiri mengancokkan negara dan seterusnya. Dan ini sama sekali bertolak belakang dengan Islam. Jalan dalam Islam ini teman-teman sekalian. Jalan dalam Islam ini teman-teman sekalian.